Ratusan masa dari koalisi masyarakat sipil lakukan aksi simbolik pemakaman KPK Selasa Malam. Mereka anggap pemerintahan sekarang berperan dalam melemahkan dan membunuh KPK. Selasa Malam sejumlah masa membawa bendera kuning dari dalam gedung KPK. Disusul dengan replika kuburan dengan batu nisan bertuliskan RIP KPK 2002-2019. Aksi ini merupakan aksi simbolik dari ratusan pegawai KPK, aktivis anti korupsi dan warga yang gelar aksi simbolik pemakaman KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta. Suasana bertambah harung ketika lampu lobi KPK dimatikan. Selain itu, masa juga menembakkan laser ke logo KPK sebagai simbol banyaknya koruptor yang ingin lumpuhkan KPK. Kenapa kami melakukan ini? Karena kami mau mengatakan KPK sudah dibunuh, dimatikan oleh Presiden dan juga oleh DPR. Melalui dua hal. Satu, memasukkan pimpinan KPK yang bermasalah, yang justru memiliki rekam jejak. Tidak memberantas korupsi, tapi melemahkan pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, dengan revisi Undang-Undang KPK, yang sebetulnya justru melucuti fungsi-fungsi penyidikan KPK. Pihak yang kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK menganggap dengan adanya revisi, Presiden Joko Widodo tak menempati janji dalam mendukung pemberantasan korupsi layaknya di awal masa pemerintahannya. Sebelumnya, revisi Undang-Undang KPK resmi disahkan selasa siang dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta. Meskipun jarak antara pengusulan revisi Undang-Undang dan DPR dilanjut dengan surat Presiden tanda persetujuan pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang KPK di DPR hanya butuh waktu kurang dari dua minggu. Pemerintah membantah bahwa revisi ini dilakukan secara terburu-buru. Bukan, bukan, bukan. Ini draft mulai tahun 2012. Bahas-bahas, di 2015, bahas-bahas, bahas, 2017, sosialisasi. Mereka bawa ke kampus-kampus. Dan ini kan pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang DPR bersama pemerintah. Dan ini draft sudah lama. Bahkan dalam rakyat komisi tiga juga sudah dibahas, sudah dimasukkan. Rapat paripurna pengesahan juga hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Namun menurut daftar absen, ada 289 anggota yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan. Dengan demikian, sistem ini sudah korum. Sudah disampaikan bahwa sistem di DPR itu yang izin, yang sudah menandatangani daftar hadir itu ya dianggap hadir. Walaupun setelah katakanlah rapat paripurna berlangsung beberapa saat kemudian meninggalkan ruang rapat paripurna. Yang paling penting secara tanda tangan itu telah memenuhi koru. Sebelumnya, revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK ini ditolak oleh Akademisi, Koalisi Masyarakat dan KPK sendiri. Revisi dianggap melemahkan, bahkan membunuh kerja lembaga anti-raswa ini.